Intro Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Nur konsultan menggendong Dan di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara Gendong belakang atau back carry pakai SSC Ultimo Nah untuk gendong belakang atau back carry sendiri ini sebenarnya ada beberapa cara Dan di SSC Ultimo sendiri disarankan untuk mulai back carry atau gendong belakang itu Ketika usia bayi sudah 6 bulan ke atas Karena di usia ini biasanya bayi torsonya sudah tegak Jadi dia sudah punya kontrol terhadap badan bagian atasnya Kalau misalkan dia di belakang terus dia mau ngeluarin tangan atau pernafasanya Kepalanya ketutupan atau apa Jadi dia sudah bisa meregulasi badan dan tangannya dengan lebih baik Makanya disarankan untuk gendong belakang itu di usia 6 bulan ke atas Nah kalau misal bunda-bunda di rumah sendiri dan butuh back carry Nggak ada bantuan dari siapa-siapa Sebenarnya kita bisa melakukan back carry atau gendong belakang ini secara mandiri Nah disini saya akan mencontohkan salah satu caranya back carry Yaitu dengan teknik walk like an Egyptian Jadi dari gendong depan kayak gini Kita bisa memutar bayi ke belakang dengan aman Tanpa harus menurunkan bayi dari gendongan terlebih dahulu Dengan teknik walk like an Egyptian tadi Satu tangan keluar dari sini dan satu tangan keluar dari bawah sini Jadi tangan kita begini baru nanti bisa kita putar bayinya ke belakang Oke langkah pertama adalah kita mesti tenang Kalau bisa kita berlatih dulu sebelum kita membawa bayi ke belakang Bisa berlatih dengan boneka Atau berlatih kitanya biar lebih pede dulu sebelum memang benar-benar langsung praktek ke bayinya Yang kedua ini opsional bisa dilakuin dan bisa enggak Tapi biasanya kalau ke Gumi Ketika gendong belakang dia lebih senang untuk tangannya itu ada di luar gendongan Jadi kalau misalkan teman-teman atau bunda-bunda anaknya itu enggak mau tangannya di dalam gendongan Kita bisa keluarin tangannya ke gendongan dengan Kita serut dulu si tinggi panel ini ke yang paling kecil Sehingga kain panelnya ini memendek dan tangannya bisa dikeluarin dari gendongan Itu Gumi dia karena udah susah digendong jadi lebih enak jelasinnya kalau pakai doll Nah dikeluarin kayak gini Jadi batas si kain ini Si kain panel ini ada di belakang bungkungnya Kalau anak tangannya di luar seperti ini mungkin dia ngerasa lebih bebas Jadi lebih fleksibel untuk tangannya bergerak Udah yang kedua ini opsional bisa dilakuin bisa enggak Kalau misalkan tangannya tetap di dalam gendongan Maka skip aja step yang kedua ini Step yang ketiga kita akan mengendorkan tali bawah ketiak Kalau misal susah dari sini kita bisa kendorin dari sini Nah Sama yang satu lagi juga sama kita kendorin Oke udah kendor dua-duanya udah kendor Lalu step yang keempat kita akan kendorkan juga waist beltnya Jadi si waist belt ini bisa gampang diputar Step-stepnya udah dilakukan semua sekarang kita tinggal Jadi begini Atau begini terserah Pokoknya satu tangan ke atas dan satu tangan ke bawah Kalau misalkan begini satu tangan ke atas dan satu tangan ke bawah ini Maka bayi akan diputar ke kanan Tapi kalau yang sebelah sini Satu tangan ke atas ini satu tangan ke bawah Maka bayi akan diputar ke sebelah kiri Jadi bebas mau tangannya yang ini atau tangannya yang ini Tinggal kita sesuaikan aja nanti muternya itu akan kemana Oke saya akan contohin tangan kanan yang ke atas tangan kiri yang ke bawah Jadi tangan kanan ngeluarin dari sini Nah tangan kiri kita keluarin dari sini Jadi gini tadi Baru sekarang kita pegang si back strapnya Sambil kita angkat sedikit pantat bayinya Lalu secara perlahan atau pelan-pelan kita geser posisi bayi ke belakang Jadi sambil ini dipegang Pantat bayi diangkat Sambil kita geser Posisi Nah kalau sudah sampai di sini Tangan kita Muterin kepala bayi Sampai ke belakang Nah kita bawa Bayi ke belakang seperti ini Ini tetap kita pegang Lalu tangan kita Salah satu masuk Dari bawah Salah satu lagi masuk Dari atas kayak gini Nah Tetap kita pegang Lalu Kita kencengin Si shoulder-nya Shoulder strapnya atau tali bawah ketirnya Terus Hap Kita angkat ke atas Badan kita agak nunduk Lalu sekarang kita akan kencengin si Waste beltnya Nah Gini Terakhir karena ini kalau misalkan masih longgar Atau kalau misalkan posisinya Kalau misalkan posisinya masih terlalu ke atas Jadi kan jadinya Kita bakal kecekek ya Kalau begini Nah kalau terlalu ke atas begini Nah ini terlalu ke atas Kita bakal kecekek Gak enak Ini kita Geser dulu agak ke bawah Terus dikencengin Nah ini seperti ini Caranya Kalau gendong belakang Tanpa bantuan Kita bisa lakukan sendiri dengan Teknik takti yang namanya Walk like an Egyptian Kalau misalkan tali-tali ini Terasa mengganggu Karena klewer-klewer Kita tinggal gulung aja Biar rapi Nah jadinya talinya Udah gak klewer-klewer lagi Nah ini juga sama Karena biasanya mungkin Ada yang bingung nih Kenapa di tiap tali Ada karet elastik Fungsinya adalah untuk ini Nah kayak gini Jadi biar lebih rapi Nah kalau gini Udah tight Bayinya juga udah gak ada potensi Untuk jatuh lagi Jadi udah aman Di belakang Seperti ini Lalu sekarang Kalau udah bayi di belakang gini Misalkan bayinya tidur Atau kita mau pindahkan Bayinya ke depan lagi Gimana caranya Caranya akan tetap sama Kayak tadi Kalau misalkan gak ada yang bantu Kita harus melakukannya sendiri Itu bisa kita balikin lagi Pakai teknik yang tadi Walk line an Egyptian Jadi Kita tinggal kendorin aja Si shoulder strapnya Kendorin si waist beltnya Puter laki bayinya ke depan Tapi kalau misalkan ada yang Bantu ada orang Mungkin kita tinggal bisa Tinggal lepas aja Terus minta bantuan orang Buat nangkep bayinya Di belakang Nah ini saya akan contohin Kalau kita misalkan melakukan sendiri Jadi kita Kendorkan dulu Sambil badannya agak miring Agak nunduk Sedikit Nah lalu Kendorkan juga Tali Waist beltnya Satu tangan ke atas Satu tangan ke bawah Ini saya kendorin dulu Tangan saya satu ke atas Satu lagi ke bawah Nah Kita bisa pegang ini Lalu kita puter laki Bayinya ke sini Sambil dipegang Belakangnya Tangan satu Pegang pantat bayinya Tangan satu Tetap pegang Si chest strapnya Sambil kita geser pelan-pelan Kalau udah sampai samping Kayak gini Tangan kita Muterin Sampai Bisa pegang bayinya Lalu kita geser Ke depan Nah Baru Kembalikan laki Si Tangan kita Ke dalam Shoulder padnya Nah Gini Jadi posisi bayi Udah bisa kembali lagi ke depan Kalau misalkan mau dilepas Tinggal kita lepas aja Si Back strap ini Tapi kalau Mau tetap digendong laki Kita tinggal kencengin Kencengin Strapnya Kencengin Strapnya Lalu Sambil kita angkat Pantat bayinya Kita Kencengin Waste beltnya Nah udah Kayak gini Kita kencengin dulu Tali punggungnya Nah Kalau misalkan mau tangannya Di dalam Bisa tinggal Masukin Biasanya kalau bayi udah besar Tangannya biasanya di Sini ya Nah terus ini bisa Ditarik Ditinggin laki Si Kain panelnya Biar lebih tinggi Dan bisa menopang Sampai Punggung atas bayi Nah Udah Gini caranya Kalau kita mau Mengembalikan lagi Ke gendong depan Atau Kalau misalkan Mau melepas Tinggal kita Kendorkan saja Ini Terus dilepas Seperti Gendong depan Seperti biasa Nah Sekian tutorial Back carry Atau gendong belakang Dengan menggunakan SSC Ultimo Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video lainnya Wassalamualaikum Selamat menikmati